perkantoran, kemudian bangunan-bangunan lainnya itu mempunyai karakteristik yang sangat berbeda sehingga perlakuan bagaimana kita menerapkan utilitasnya juga itu sebenarnya nanti ada lebih spesifik lagi untuk utilitas bangunan rumah sakit lebih spesifik lagi, untuk utilitas bangunan perkantoran, pabrik, dan lain-lain itu lebih spesifikasi lagi, nah yang saya share hari ini atau kita diskusikan hari ini adalah masih bersifat general jadi bagaimana utilitas itu diterapkan pada sebuah bangunan, kemudian apa saja alat-alat utilitasnya jadi nanti kalau ingin lebih spesifik itu ketemunya nanti di mata kuliah saya share screennya oke sudah nampak ya sudah bisa terlihat sudah pak sudah pak siap sudah pak oke pengertian utilitas bangunan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk tercapainya unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan komunikasi dan mobilitas dalam sebuah bangunan jadi pada saat kita berada di sebuah bangunan apabila kita merasa nyaman dengan pengkondisian udara dengan pencahayaan nanti kita bahas pencahayaan itu ada pencahayaan alami dan pencahayaan kuatan kemudian kemudian pada saat kita membutuhkan air tidak susah dalam bangunan tersebut kemudian setelah air tersebut dipakai kemudian mau dibuang kemana jadi pada saat kita kebutuhan kita di sebuah bangunan yang saya sebutkan tadi cahaya sirkulasi udara dan lain-lain kita terasa nyaman berarti utilitas tersebut sudah benar-benar bisa diterapkan sudah benar-benar terasa diterapkan pada bangunan tersebut terkadang kita apabila berada di sebuah bangunan ada perasaan tidak nyaman tidak nyaman karena pengkondisian udara yang terlalu panas kemudian terkadang juga sebaliknya penggunaan AC yang terlalu dingin nah hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan dalam penerapan utilitas pada bangunan jadi kalau saya biasa menyebutnya utilitas bangunan adalah apa utilitas bangunan itu yang memperhatikan kenyamanan kenyamanan di bangunan tersebut jadi secara umum utilitas bangunan dapat didefinisikan sebagai suatu kelengkapan yang melengkapi bangunan untuk menunjang segala aktivitas baik di dalam maupun di luar bangunan jadi tidak hanya dalam bangunan luar bangunan pun diperhatikan sekali lagi saya sebutkan bahwa yang saya share ini ini sifatnya masih umum karena setiap bangunan nanti mempunyai karakteristik yang berbeda bagaimana penerapan utilitas pada bangunan tersebut ini ada beberapa jenis utilitas bangunan yang yang apa yang ada yang pertama adalah sistem pertipaan dan sanitasi kemudian sistem pencegahan kebakaran sistem udara sistem pencahayaan ada sistem komunikasi sistem keamanan dan CCTV kemudian sistem penangkal petir sistem suara sistem transportasi bangunan kemudian sistem pembuangan limbah dan yang terakhir sistem kebersihan luar gedung sebenarnya masih banyak lagi ya nanti ada kalau di mata kuliah itu akan lebih lengkap lagi nah kenapa dari 11 item ini harus kita ketahui terkadang kita merasakan pada saat kita masuk ke sebuah bangunan misalkan bangunan-bangunan gedung hotel atau perkantoran kita tidak terlalu memperhatikan pada saat bagaimana jalur-jalur pipa itu direncanakan kemudian jalur untuk elektrikal direncanakan kemudian pencegah kebakaran direncanakan yang paling jelas biasanya jalur-jalur utilitas ini apabila kita memasuki bangunan mall terutama di tempat parkir kalau ada mall ada tempat parkirnya yang berapa lantai kita akan melihat jalur-jalur utilitas jalur-jalur utilitas di bawah lantai kalau di dalam ruangan biasanya dia di jalur-jalur tersebut ditutup ditutup dengan plafon sehingga tidak terlihat kita hanya melihatnya plafon saja lurus kalau saya bilang plafon ngerti ya bahasanya di dalam ruangan biasanya jalur-jalur tersebut disembunyikan tidak terlihat secara jelas tetapi di beberapa areal tertentu misalkan di parkiran kalau masuk bangunan-bangunan mall kita suka melihat ada pipa yang berwarna merah ada pipa pengguangan kemudian ada hidran segala macam banyak nah itu alat-alat utilitas yang diterapkan di bangunan tersebut kita terkadang tidak menyadari bahwa hal-hal itu diatur, direncanakan kemudian diterapkan untuk kenyamanan bangunan saya dulu juga seperti itu pada saat belum tahu apa itu terbitas bangunan tepatnya sebelum kuliah masuk ke mall itu hanya melihat saja oh ini pipa ternyata setelah dipelajari banyak sekali manfaatnya bagaimana sekarang sudah mulai terpikir bagaimana ini merencanakannya bagaimana penempatannya dalam denah kita di tenk sipil itu harus tahu seperti itu jangan sampai kita melaksanakan pekerjaan utilitas tetapi karena tidak direncanakan sehingga di lapangan kita melakukan pembongkaran-pembongkaran lagi nah itu akibatnya adalah pada saat kita melakukan hal seperti itu akibatnya adalah keterlambatan pekerjaan kemudian berapa material yang terbuat sehingga pekerjaan tersebut akhirnya tidak efektif karena di pekerjaan sebelumnya kita sudah mengeluarkan biaya dan material jadi benar-benar bahwa utilitas moral ini harus kita rencanakan terlebih dahulu baik akan kita bahas satu persatu dari sebelas item ini yang pertama sistem perpipaan dan sanitasi saya biasanya menyebutnya plumbing ini merupakan suatu sistem penyediaan atau buangan air jadi air yang disediakan atau pembuangan air yang ke tempat yang diinginkan tanpa adanya gangguan dan kontaminasi pada daerah yang dilaluinya serta dapat memenuhi kebutuhan penghundingan jadi secara garis besarnya bagaimana kita mengatur air yang masuk kemudian bagaimana kita mengatur air yang keluar air yang masuk berarti adalah air bersih air yang keluar berarti air kotor air kotor juga nanti dibagi menjadi dua ada air kotor tanpa apa tanpa material ada air kotor yang di dalamnya terdapat material gitu ya kalau misalkan di rumah sendiri air kotor dari wastafel dari wastafel itu kan digunakan hanya untuk mencuci tangannya itu air kotor yang tanpa material tetapi pada saat air tersebut sumbernya dari korset itu air kotor yang di dalamnya terdapat material bagaimana kita mengatur pemipaannya bagaimana kita mengatur derajat kemirihannya itu nanti pembahasannya akan lebih detil di di pertemuan perkuliahan kalau disini saya hanya mengaparkan secara gambaran umum nah ini seperti ini ini saya sederhana saja bagaimana kita merencanakan sisi pertipaan dan sanitasi sumber air ada dua pertama ada dari jaringan PDAM kemudian dari sumur dari sumur nah kita bahas yang dari jaringan meteran PDAM dulu begitu dari meteran PDAM masuk disini meteran ini ada ada bukan indikator ada ada angkanya berapa kubik air yang masuk kemudian kemudian pada saat kita buka keran biasanya si alatnya itu berputar begitu nah dari meteran air ini ada groundwater jadi ada penampung penampung air dulu penampung air dulu masuk ke sini nah biasanya pada saat masuk ke sini awal saya biasanya menggunakan pada saat air ini masuk ke sini di sini di sini ada alat semacam bola 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 begitu ya nah begitu di sini kerannya kalau elevasi air ini naik kerannya akan otomatis menutup tapi kalau elevasi air ada di bawahnya keran ini akan terbuka sehingga kita tidak perlu memutar atau menutup di meteran air di sini biarkan air ini mengalir sehingga pada saat di level yang kita inginkan dia akan otomatis menutup seperti itu nah dari groundwater ini kita naikkan dengan pompa kita naikkan pompa ke atas naikkan pompa ke atas ini alirannya seperti ini kemudian dari sini ada tanki atap lagi ya tanki atap lagi disini baru disalurkan ke tiap lantai ke tiap lantai ini yang mengadalkan gravitasi gravitasi apa nah bagaimana utilitas ini mengatur ini yang perlu kita ketahui adalah pada saat kita memasang pompa pompa ini bagaimana speknya seperti apa kita membutuhkan berapa itu kajiannya lebih detil lagi jangan sampai bangunan disini ada empat lantai kita menggunakan pompa yang tarikannya kurang dari yang kita inginkan sehingga ini akan bermasalah disini kemudian disini alat-alat utilitas yang pertama adalah pipa kita tahu pipanya memakai berapa kalau dari PDAM biasanya menggunakan pipa setengah in masuk ke sini kemudian pada saat pengaturan untuk penyedotan ke pompa juga kita atur pompa ini speknya apa in dan out nya itu pipa berapa kemudian di sana ada ada kemi ada ada ti segala macam itu kalau kita bahas itu terlalu lama ini tidak akan selesai di waktu webinar ini jadi nanti silakan peserta atau kalau ingin mendalami apa itu utilitas mencari apa literasi atau sumber-sumber yang bisa digunakan kalau melihat sederhana ini saja ini sudah berapa berapa L yang dipakai 1 2 3 4 setelah air dinaikan ini ada yang mengandalkan gravitasi kalau mengandalkan gravitasi kita harus mengatur dimensi pipanya supaya air yang dikeluarkan dari tiap lantai itu sumburannya sama kemudian pada saat ada beberapa pertimbangan lagi pada saat air dari lantai 1 dan lantai 2 dibuka bersama-sama apakah nanti ada pengaruh jangan sampai misalkan yang di bawah karena gravitasinya tinggi ini terlalu terlalu keras juga tidak boleh terlalu lembek juga tidak boleh nah ini ada perhitungannya ada perhitungannya lagi bagaimana agar pada saat bersamaan digunakan air tersebut tidak mengalami hambatan nah kemudian bagaimana kita merencanakan dimensi groundwater dan dimensi tank atas ini ya group tank ini jadi ada ada perhitungannya berapa kebutuhan lantai sorry 1 2 3 dan 4 berapa kebutuhan dari tiap lantai ini sehingga jangan sampai kalau bahasa lapangannya jangan sampai tekor gitu ya disini misalkan kebutuhan perlantainya adalah perhari itu misalkan berapa liter ya katakan kebutuhannya 100 liter perhari setiap lantai 100 liter pada saat ada ketemu 4 lantai ini ada 400 liter perhari kemudian kita menyediakan ini di bawah 400 misalkan menyediakan groundwater di bawah 400 kemudian kapasitas ini juga di bawah 400 ini tentunya akan mengalami kekurangan pasokan air nah hal-hal seperti itu harus kita rencanakan terlebih dahulu misalkan kalau bangunan bangunan rumah ya rumah rumah tinggal itu kalau di harus di studi dulu berapa penghuninya kemudian kebutuhan airnya seperti apa dan baru kita merencanakan groundwater seperti apa banyak yang beberapa bangunan banyak yang tidak menyediakan groundwater ini atau tank atas ini dia hanya menggunakan meteran air meteran air langsung masuk ke rumah langsung masuk ke rumah kemudian disalurkan ke dapur ke kamar mandi untuk menyiram tanaman segala macam sehingga pada saat PDAM mengalami masalah tidak punya penyimpanan air penyimpanan airnya hanya bug saja di kamar mandi itu akan mempersulit pada saat air sedang susah kalau saya biasanya merencanakan merekomendasikan di beberapa bangunan-bangunan walaupun itu rumah tinggal susah karena punya tabungan air ya tabungan air begitu jadi ini kalau dibahas lebih dalam ini spesifikasinya banyak ya nanti akan ada beberapa contoh penggunaan pipa nah kemudian yang dari sumur artesis ini kalau sumur artesis ini disebut sumur sumur dalam biasanya jadi dari sumur ini akan ada pompa lagi disini ada pompa lagi pompa lagi nah pompanya itu kapasitasnya juga harus kita harus tahu dulu speknya seperti apa jadi jangan sampai misalkan sumur artesis biasanya kedalamannya lebih dari 30 meter kita menggunakan pompa yang seperti apa kalau kita menggunakan pompa-pompa yang biasa itu tidak akan naik walaupun naik nanti akan cepat rusak jadi harus dengan kapasitas pompanya peruntukannya untuk apa kemudian di pompa ini ada spesifikasi pompa yang menggunakan otomatisasi begitu keran kita nyalakan pompa akan berjalan kemudian begitu kita matikan pompa akan mati otomatis banyak pompa-pompa seperti itu di pasaran nah tetapi pada saat kita menggunakan pompa dengan spek seperti itu dengan spek otomatis seperti itu pada saat pemasangan pipa tidak boleh ada kebocoran begitu jadi kalau di tengah jalan pipanya ada bocor kita menggunakan pompa seperti itu pompa akan terus berjalan nah biasanya untuk pemasangan instalasi air bersih di gedung-gedung di bangunan-bangunan gedung biasanya setelah pipa tersebut dipasang ada uji ada uji jadi biasanya memakai disemprotkan angin gitu ya ke pipa tersebut kemudian nanti berkurang atau tidak kalau misalkan tidak berkurang berarti jalur pipa-pipa untuk air bersih tersebut berarti tidak ada kebocoran jadi ada ujinya kalau kita kalau di bangunan-bangunan rumah tinggal biasanya yang penting ngelemnya bagus gunakan lemnya apa kemudian pipanya apa sebagai seorang engineer kenapa kita harus tahu seperti ini karena memang apabila kita mempercayakan hal-hal seperti ini hanya ke pekerja saya khawatir nanti pada saat setelah instalasi terpasang ada masalah dan biasanya instalasi-instalasi yang dipasang ini itu pada saat pemasangannya dia dimasukkan ke dinding biasanya ke dinding jadi kalau pipanya dipasang di luar bangunan itu kalau saya biasanya ini mengganggu estetika mengganggu keindahan terkecuali kalau bangunan tersebut temanya adalah industrial ada beberapa tema bangunan saya sedikit melenceng ada beberapa tema bangunan yang disebut tema industrial memang itu memperlihatkan alat-alat utilitas sebagai estetika kalau gedung-gedung kan biasanya kita hanya melihatnya pada saat di belakang gedung tersebut terlihat ada AC segala macam tapi untuk depan ini hal-hal seperti ini dihindarkan jadi kalau kita melihat sebuah gedung kemudian pipanya ada yang ada pipa tambahan gitu kan kelihatan seperti itu berarti gedung tersebut tidak dirancanakan dengan baik jalur utilitasnya kembali lagi yang dari sumur atasis ini prinsipnya juga sama seperti tadi hanya saja di sini perbedaannya untuk di sumur ini ada ada pompa lagi ada pompa baru masuk ke sini masuk ke groundwater dari sini disalurkan ke atas dari sini baru disalurkan ke bawah kemudian ada beberapa bangunan juga di setelah roof tank ini dia memakai pompa dorong jadi ada pompa lagi ada alat bantu pompa dorong supaya air ini semburannya merata begitu ya jadi pada saat kita berpikir di sini ada pompa di sini juga kita memasang pompa misalkan berarti yang harus kita pikirkan adalah bagaimana instalasi listriknya bagaimana instalasi listriknya bisa tidak mungkin kita memasang pompa tapi colokannya tidak ada nanti akan kita bahas beberapa jenis-jenis kabel yang untuk ditanam untuk di luar untuk di dalam itu bagian jenis-jenis kabel oke nah ini sistem perpipaan dan sanitasi pekerjaan penyambungan air biasanya ada dua sumber supaya air bersih perkotaan biasanya sumbernya dari PDAM dan dari sumber bor dari sumber artesis bisa juga menggunakan keduanya oleh menggunakan keduanya pekerjaan pompa air dalam pekerjaan gedung terdiri dari beberapa pompa untuk air bersih maka dari itu dalam gedung diadakan ruang pompa khusus nah jadi kalau kapasitasnya ruangannya banyak itu ada ruang pompa khusus ada pun pompa air bersih biasanya dalam pekerjaan gedung ialah pompa halo well kita memakai sumber bor ada pompa WTP ada pompa transfer dan pompa booster pompa dalam penggunaan sederhana seperti rumah biasanya hanya menggunakan pompa transfer dan pompa booster saja jadi pompa transfer beberapa merek yang kita tahu ada nasional ada sanyo gitu ya kemudian apa apa washer kalau tidak salah kalau di kita biasanya menyebut semua pompa itu sanyo gitu ya dipasang sanyo padahal pompanya nasional tapi kita nyebutnya sanyo nah ini pekerjaan tanon air penampungan tanon air itu ada penampungan di atas elevasi penampungan torrent di atas elevasi keran air adalah penting apalagi tidak menggunakan pompa booster ini yang mengenakan grafikasi beberapa fungsi dan keuntungan menggunakan pompa penampungan air diantaranya mengendapan kotoran yang terbawa baik dari PDAM maupun sumurpor menyimpan air ketika listrik mati memberi tekanan gravitasi pada distribusi air bersih jadi air yang masuk ke rumah itu dari PDAM dari sumurpor tidak tidak menjamin bahwa air tersebut bersih gitu ya pasti ada sisa-sisa kotorannya kalau berbicara filtrasi ini akan lebih panjang lagi kalau saya di rumah sendiri pun karena saya menggunakan sumber dari sumur bor itu sebelum masuk ke rumah itu dipiltrasi dulu dipiltrasi kemudian kesesuaian titik ran terhadap tipe sanitari jadi dalam menentukan titik ran air harus sesuai dengan tipe sanitari seperti korset duduk wastape shower dan lain-lain di lapangan yang saya alami biasanya untuk beberapa sanitari itu kita biasanya mendahulukan penyediaan material misalkan korset duduk jadi kalau kita masuk ke toko bangunan yang namanya korset duduk itu bermacam-macam bermacam-macam ada yang ekowoser serlah segala macam itu banyak sekali dalam pelaksanaan di lapangan biasanya saya menentukan satu dulu membeli dulu satu korsetnya karena nanti akan berbeda bagaimana cara pemasangannya biasanya yang paling banyak harus kita perhatikan itu pada saat pemasangan korset di lantai dua atau tiga ke atas kalau lantai bawah tidak banyak masalah karena segala sesuatunya pada saat ada masalah itu bisa lebih gampang kalau sudah berbicara lantai dua lantai tiga dan seterusnya itu lantai itu kan sudah ada betonnya bagaimana nanti konek antara korsetnya dengan tipanya seperti apa yang kita tahu ketebalan untuk lantai plat lantai itu hanya 12 cm kalau misalkan pada saat korset tersebut dipasang ternyata sambungannya itu lebih panjang lagi itu akan mengganggu estetika begitu jadi biasanya kalau saya di lapangan beli dulu korsetnya beli dulu wastafelnya showernya seperti apa sehingga nanti itu akan menentukan bagaimana jalur-jalur titik keran dan lain-lain itu dipasang korset duduk kita bahas korset duduk misalkan korset duduk itu ada yang otomatis ada yang biasa kalau yang biasa kita hanya memerlukan satu titik keran itu untuk baku rasa pada saat itu otomatis ada selangnya lagi kemudian ada eco-washer segala macam itu akan berbeda lagi perlakuan untuk pemasangan instalasi pada korset tersebut kemudian wastafel juga sama bahkan untuk wastafel yang saya ketahui sekarang sudah ada yang dua jalur ada yang menggunakan jalur air panas dan air dingin begitu pun shower pada saat kita menentukan akan memakai shower merek A itu harus disediakan dulu alatnya sehingga memudahkan untuk pemasangan instalasi kemudian pada saat shower tersebut digunakan untuk air bersih dan air kotor itu akan berbeda lagi instalasinya berbeda lagi jenis pipa yang dipakainya jadi air dingin untuk air dingin air panas untuk air panas tidak boleh kebalik nanti pada saat pemasangannya memang kita tidak memasang langsung seorang engineer itu tidak memasang langsung tetapi kita harus mengetahui hal-hal ini di lapangan sehingga tidak terjadi kesalahan ini bahan yang digunakan untuk instalasi air bersih biasanya ada pipa PPC PPR dan HDPE pipa ini mungkin kita sudah banyak tahu hampir setiap rumah adalah yang untuk pipa namun yang tidak semua tahu adalah ukuran yang mana yang part-in yang mana yang setengah in yang mana yang tiga perempat in satu setengah in sampai enam in banyak sekali ukurannya banyak sekali ukurannya setiap ukuran ini jelas ada fungsinya untuk keran kamar mandi kita menggunakan pipa setengah in kemudian untuk pembuangan ada pembuangan dari atap ada yang yang memakai tiga in ada yang memakai dua in setengah ukurannya itu berbeda-beda tergantung seberapa besar air tersebut akan dialirkan kalau ingin aman untuk pembuangan ke septic tank itu biasanya saya menggunakan pipa yang besar pipa yang 4 in biasanya kemudian di gambar kanan bawah ini ini ada beberapa alat sambungan sambungan pipa ini soket soket ini berbeda-beda kalau yang ini di dalamnya ini ada bahan kunjungan jadi ada bahan besinya sehingga ini lebih bagus lebih kuat ini juga sama kenielnya ada bahan ini kenapa ini yang biasa juga ada tetapi ini lebih harganya memang lebih mahal tetapi pada saat ini terpasang kalau sudah dipasang di dinding kemudian kita beli keran-keran yang biasa biasanya pada saat dipasang kalau kerannya jelek yang kalah itu kerannya bukan keminya bukan sambungannya kalau yang kalah sambungannya ini akan repot kita akan membongkar lagi kita akan membongkar dinding lagi untuk mengganti ini saya sih lebih baik mengganti kerannya daripada mengganti ini tidak repot kemudian ini ada soket ini untuk sambungan juga sama ada elbow nah ini 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 kalau di bahasa materialnya saya biasanya menyebutnya apa apa ya lupa saya jadi ini tuh pada saat kita menyambung misalkan pipa yang kesininya adalah pipa tiga in kemudian yang kesininya adalah dua in seperti ini sambungannya jadi dia lebih kecil ini ada elbow 45 derajat kemudian ada soket macam-macam ada biasanya ini kalau saya apa di material biasanya dop itu tutup pipa ini juga sama berbagai macam ukurannya ini kenite ini untuk sambungan jadi banyak sekali banyak sekali peralatan yang harus kita ketahui walaupun hanya kita ketahui tapi banyak sekali kalau Anda masuk toko material itu Anda akan akan bertemu dengan dengan alat-alat seperti ini oke yang ini adalah sistem sanitasi untuk pembuangan untuk pembuangan disini ada closet closet kemudian ini ada floor drain floor drain itu buangan dari air dari kamar mandi ini kalau di zoom ini jalurnya berbeda ya ada dua jalur ini tidak boleh disatukan jadi dari closet dengan floor drain itu harus dipisahkan kenapa karena dari floor drain itu airnya hanya air 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 apa air biasa paling ada air sabun segala macam tapi kalau dari closet ini ada materialnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal nah ini harus terpisah jalurnya dari closet sini kenapa ini ada ada miring karena memang itu gravitasi karena dia ada 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 materialnya dia juga harus harus agak miring gitu ya supaya lancar dari dari tiap lantai ini masuk ke septic tank septic tank itu adalah ini yang disini di bawah ini closet dia agak miring ke sini kemudian dari sini masuk ke sini ini kita bahas yang ada materialnya ya yang ada kotorannya nah ini potongan gambarnya ini dibuat seperti ini bentuknya pada saat material air ini masuk ke sini si materialnya akan mengendap di bawah mengendap di bawah kemudian sisa airnya dia akan naik dan turun ke sini jadi yang disini hanya airnya saja air kotornya saja dari sini dia akan naik lagi ke sumur resapan begitu jadi ada pengolahan terlebih dahulu kalau untuk pengolahan di rumah sakit itu ada yang dinamakan tipal instalasi pengolahan air limbah jadi kita berbicara rumah sakit kalau berbicara rumah sakit itu terutama di ruang-ruang operasi yang limbahnya adalah ada darah ada misalkan darah bekas operasi bekas melahirkan itu tidak bisa langsung masuk ke sini harus ke ipal dulu harus diolah dulu harus masuk ke ipal dulu baru setelah diolah baru boleh dibuang begitu ini akan panjang lagi kalau berbicara ipal di rumah sakit jadi kalau di rumah sakit itu ada pemisahan-pemisahan pembuangan air kotor tidak semua ruangan tidak semua kamar mandi dibuangnya sama ke satu tempat septic tank baik yang kedua adalah ini kita masih banyak baru dua yang kedua adalah sistem pencegahan kebakaran menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 dari Perteng M2008 tentang perseratan sistem pengaman kebakaran bangunan gedung dan lingkungan dijelaskan bahwa pengolahan sisi pencegahan kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya musibah kebakaran atau meluasnya area kebakaran ke ruangan lain atau upaya pencegahannya meluasnya kebakaran ke gedung atau bangunan lainnya jadi pencegahannya itu dari ruangan ke ruangan lain atau dari bangunan ke bangunan lainnya untuk gedung perkantoran apartemen gedung kantor bahkan mal pasti mempunyai sistem proteksi kebakaran tersendiri ini beberapa peralatan pemadam kebakaran yang lengkap dan dapat bekerja secara otomatis ada detektor api sekeliling alam asap atau yang secara manual adalah fire hydrant fire extinguisher atau alat pemadam api ada fire alarm stone ada fire ex jadi biasanya kalau penempatan ini apa alat-alat pemadam kebakaran ini kalau kita masuk ke gedung ke sebuah gedung biasanya jalur-jalurnya yang berwarna merah alat-alatnya yang berwarna merah itu adalah sistem untuk pencegah kebakaran jadi berwarna merah nah ini perencanaan sistem deteksi dan alarm kebakaran ini ada detektor smoke detektor biasanya ada signal alarm kemudian ada beberapa jenis dan tipe detektor ada kamera ultraviolet ini temperatur semuanya ini harus kita rencanakan harus harus ada dan ini memang tuntutan pada saat kita merencanakan sebuah gedung tapi bukan hanya ini misalkan tangga darurat pun itu juga menjadi sebuah pertimbangan dalam sistem penjegah kebakaran jadi jangan sampai pada saat terjadi kebakaran liftnya mati misalkan karena listriknya padam kita tidak bisa keluar bangunan mau keluar loncat dari jendela tidak boleh seperti itu harus ada tangga darurat bagaimana tangga darurat ini direncanakan kapasitasnya berapa lebarnya berapa itu ada studinya jadi berapa banyak pengguna bangunan tersebut sehingga pada saat terjadi kebakaran di sebuah lantai itu berapa banyak orang yang bisa lewat ke tangga darurat tersebut nah ini ini ada hidran gedung ada alat-alatnya ini ada hidran pilar ada nozzle jadi kalau di gedung kita menemukan alat yang berwarna merah-merah seperti ini ini adalah untuk sistem pencegah kebakaran hidran ditempatkan 35 sampai 38 meter karena panjang selang 30 meter dan panjang selang 5 meter jadi kalau kita punya lebar gedungnya misalkan 70 meter berarti harus menempatkan 2 hidran jangan sampai lebar gedungnya misalkan 60 meter kita menyediakan 1 hidran jadi titik-titiknya ini sudah direncanakan titik-titiknya sudah direncanakan sehingga pada saat terjadi kebakaran ini memang bisa menjadi pencegah nah kemudian yang ketiga adalah sistem udara sistem pengkondisian udara atau tata udara pada beradaan bertugas mengolah udara dan menghasilkan kualitas udara yang baik nyaman dan sehat bagi penghuninya keberadaan sistem tata ruang udara sangat menunjuk aktivitas dan program dan produktivitas manusia jadi bagaimana pengkondisian udara setiap ruangan ini direncanakan kalau ini ada skema ini ada menara pendinginnya ada chillernya kemudian ada pompa air dinginnya dari sini nanti masuk ke setiap ruangan bagaimana pengkondisiannya nah ini yang yang hijau ini ini masuk ke sini jadi ada pengolahan nah seperti yang tadi saya sebutkan di awal jadi jangan sampai pada saat kita masuk ke ruangan pertama panasnya terasa panas pisan kemudian dinginnya dingin pisan itu ada perhitungannya berapa luas ruangannya berapa pk ac yang kita gunakan tetapi sistem udara ini bukan hanya sistem udara elektronik seperti penggunaan ac ada beberapa sistem udara yang menggunakan penghawaan alami atau pengkondisian udara secara alami misalkan beberapa bangunan itu menggunakan bukaan-bukaan jendela yang besar kemudian menggunakan roster kalau roster itu kan tembus anginya tembus kalau udaranya masuk jadi dia secara alami menarik untuk membahas sistem udara ini kalau kemarin ada tugas akhir yang membahas sistem penghawaan di perencanaan sistem penghawaan di daerah panjawian untuk tugas akhir mahasiswa sipil jadi bagaimana udara ini dialirkan ke ke kemudian ini ada yang ada suara masuk bagaimana udara tersebut masuk ke bangunan tersebut kemudian disetudi arah aliran anginnya seperti apa sehingga udara tersebut dapat dimanfaatkan ke dalam bangunan tersebut kemarin ada tugas akhir dari mahasiswa sipil yang merencanakan seperti itu oke untuk yang keempat adalah sistem pencahayaan menurut sumber cahaya pencahayaan dibagi dua yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan pencahayaan alami adalah pencahayaan yang memanfaatkan sumber cahaya alami yaitu matahari sedangkan pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang memanfaatkan cahaya buatan seperti lampu kalau ini kalau ini mungkin tidak begitu sulit tetapi dalam sebuah perencanaan bangunan gedung kalau saya dulu karena basicnya dari arsitektur jadi untuk merencanakan bangunan tersebut untuk cahaya adalah bagaimana kita bangunan tersebut menyerap cahaya tapi bukan sinarnya langsung bukan sinarnya langsung sehingga beberapa perencanaan itu biasanya menestudi klimatologi perjalanan matahari jadi kalau kita punya sebuah site lokasi seperti ini nah arah perjalanan mataharinya seperti apa kemana nih arah mataharinya kalau misalkan seperti ini dari sini ke sini misalkan ini mataharinya nah arahnya seperti ini berarti bagaimana kita merencanakan bangunan tersebut supaya bangunan tersebut adalah kita hanya menerima cahayanya saja tidak sinarnya langsung begitu karena ini oke lah logikanya begini kalau rumah Anda itu menghadap ke barat dan ke timur itu nyaman atau tidak kalau misalkan pagi tentu nyaman tapi kalau sudah sore gitu kan itu akan terserot langsung berbeda dengan yang menghadap ke barat barat timur utara selatan utara selatan itu utara selatan itu jendela bukaan itu kita hanya akan menerima sinarnya saja oke untuk pencahayaan buatan nah kemudian untuk pencahayaan sorry pencahayaan alami ini ini untuk pencahayaan buatan pencahayaan buatan adalah merencanakan bagaimana titik-titik lampu ini kita sesuaikan membahas ini secara detil juga akan sangat luas karena kita akan membahas jenis-jenis lampu saklar stop kontak kemudian saklar itu ada saklar tunggal saklar global atau seri ada saklar tiga ada sampai segala macam kemudian ini perencanaan kabelnya juga seperti apa jangan sampai kabel-kabel itu terlihat di dinding berarti kalau terlihat di dinding jelas bahwa kabel tersebut elektrikalnya tidak direncanakan terlebih dahulu begitu kalau untuk ruang kantor ini ruang kantor kalau untuk ruang kantor berapa cahaya yang dibutuhkan kalau untuk kamar tidur berapa cahaya yang dibutuhkan ini ada penyembahasannya tersendiri oke ini alat-alatnya nah seperti ini ini digambar ini terlihat kabel-kabelnya tidak tertata ini memang tidak direncanakan sebagian sebagian masuk ke ini masuk ke ducting ini oke seperti ini pengaturannya kita bisa saja bilang ada orang PLN iya orang PLN tetapi kita kita harus tahu dimana meletakkan ruangan-ruangan ini dalam sebuah perencanaan kita memang tidak harus tahu bagaimana menyambung MCB-MCB seperti apa tidak harus tidak harus bisa bahkan tetapi kita harus tahu seperti apa menyediakan space untuk ruangannya sistem merupakan tambahan apabila panel tidak dipersiapkan dengan penyediaan lubang untuk seluruh tipe kabel nah ini ada pemutus arus ada MCB kalau di rumah-rumah tinggal biasanya standar dari PLN itu satu satu MCB kalau MCB jadi kalau dari PLN dinyalakan yaudah nyala semua tetapi kalau saya secara pribadi satu rumah itu biasanya membagi menjadi empat zona biasanya jadi MCB-nya ada empat saya gunakan MCB-nya empat jadi kalau misalkan ada satu ruangan yang konslet jadi kita hanya cukup memeriksa satu MCB saja mana zona yang misalkan begini kita punya sebuah denah kita bagi empat saja itu nanti MCB-nya di sini ada empat misalkan kalau katakan kalau katakan satu dua tiga empat ini satu dua tiga empat pada saat misalkan ruangan satu bermasalah berarti yang ini yang bermasalah jalur ini yang bermasalah dua tiga empat ini akan tetap menyala kita pisah-pisahkan kita jona-jona kalau saya kalau saya biasanya untuk rumah saya sudah seperti itu rumah tinggal jadi gampang kita melakukan pengecekan pada saat terjadi konsleting di rumah kita saya biasanya membagi ada lantai kalau tidak lantai jona luar depan rumah dan belakang rumah jadi gampang untuk pengecekannya tidak semuanya pada saat ada masalah tidak semuanya mati lampunya ini jenis-jenis kabelnya ada nymt ada nyyn ada cvv kalau bahasa inggrisnya nymp ada kabel rambut kalau di pasaran ada kabel rambut ada kabel kalau kalau di material itu biasanya ada kabel 2x1,5 3x1,5 gitu ya kemudian jenis dan mereknya juga berbeda-beda ada yang standar PLN biasanya kalau saya boleh menyebutkan merek ada ada Sigeru tapi kalau saya biasanya untuk bangunan-bangunan rumah biasanya selalu merekomendasikan dari merek yang lebih bagus memang lebih mahal tapi dia lebih lebih aman jadi jangan main-main dengan kabel listrik karena memang terjadi konsleting pada bangunan itu bisa menyebabkan kebakaran gitu ya saya sih biasanya menggunakan kalau kalau kabel yang berwarna putih warna putih ini ini digunakan di dalam bangunan kalau di luar bangunan untuk lampu taman ada lampu taman segala macam yang ditanam ini kabelnya biasanya berwarna hitam kemudian ini kelengkapannya ini ada suh ada ponduit ada kabel tray ini untuk alat-alat yang lain alat-alat yang lain nah ini kalau misalkan masuk ke dinding dia harus pakai pipa dulu ya pakai pipa dulu kemudian yang kelima adalah sistem komunikasi perancangan telepon pada gedung harus memperhatikan perencanaan sistem komunikasi antar ruangan dan perencanaan sistem komunikasi luar perancangan ini juga harus memperhatikan sistem manajemen kabel pada gedung sehingga tidak mengganggu estetika lagi-lagi estetika tidak mengganggu estetika gedung dan mudah untuk merawatnya jadi di satu sisi instalasi tersebut tidak mengganggu estetika gedung tapi pada saat ada perawatan itu akan lebih mudah mungkin kalau untuk sekarang sistem komunikasi ini hanya di beberapa gedung tertentu misalkan di rumah sakit ini ada sistem komunikasi antara pasien dengan ruang perawat jaga misalkan apabila terjadi sesuatu biasanya ada bel ada telpon ada segala macam ini harus diatur tapi kalau untuk ruang gedung-gedung yang lain ini tidak kalau sekarang sih sudah 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 lebih canggih mungkin tetapi untuk rumah sakit ini masih digunakan ini skemanya kurang kurang jelas jadi ini ada ada pengaturan bagaimana skema ini ke lantai-lantai yang ke-6 adalah sistem keamanan dan CCTV sekol sirkuit televisyen merupakan satu alat yang berguna dan mematasi ruangan melalui layar televisi atau monitor menampilkan gambar hasil rekaman kamera di pasang setiap ruangan yang diinginkan oleh departemen keamanan biasanya bank sekarang sih hampir semua gedung sudah sudah memakai ini tetapi pada saat pemasangan ini sebenarnya ada juga teorinya ya pada saat ini CCTV misalkan berapa derajat dia bisa melihat ruangan tersebut kalau disini objek kalau misalkan objeknya besar berarti kan dari sini dari sini sehingga berapa yang akan terlihat oleh CCTV ada teorinya ada teori tersebut nah ini skemanya ada monitornya dari sini masuk ada beberapa beberapa kamera ini nanti akan terekam di sini kemudian yang ketujuh adalah sistem penangkal petir pada bangunan perlu dipastikan adanya bahaya sambaran petir dengan memasang penangkal petir yang dipasang di atas bangunan penangkal petir sebaiknya dipasang pada bangunan yang memiliki tinggi minimal minimal dua lantai tetapi kalau di Majalengka satu lantai itu sudah rawan biasanya serta pada bangunan yang memiliki ketinggian bangunan sekitarnya paling tinggi fungsi dari penangkal petir itu sendiri adalah untuk melindungi bangunan dari bahaya petir oleh karena itu sistem proteksi petir harus dapat melindungi seluruh bagian bangunan dan orang yang ada di dalam jangan sampai ke nonton TV itu ayat petir yang sedang nonton itu Pak Bentar nah ini ada beberapa alatnya ada terminal udara konvensional ini ada terminal udara konvensional hati-hati dalam kita memasang ini karena ada beberapa kalau saya di lapangan misalnya tumbak penangkal petir ada beberapa di pasaran itu tumbak penangkal petir itu hanya hiasan saja tidak ada fungsinya kita beli harusnya yang ada fungsinya kemudian penggunaan kabel penangkal petirnya juga jangan yang kecil biasanya kalau tidak salah tipenya M berapa saya lupa jadi ada seperti kabel rambut begitu kabel rambut begitu paling sedikit itu ada yang 3 kabel lebih besar lebih bagus lagi dan setelah dari penangkal petir atas ini semua kabel ini dijalurkan di ground di ground ke bawah jadi dineateralkan ke dalam tanah kemudian yang ke delapan adalah sistem suara sistem suara harus direncanakan untuk menyediakan instalasi lengkap di dalam gedung sound system dapat berupa musik latar atau sistem pengumuman yang berfungsi menghiasi kesunyian ruangan biasanya kalau di ruang tunggu sebuah perkantoran kita mendengarkan ada hawar-hwar musik begitu ya jadi jangan sampai musik ini terlalu keras juga terlalu sedang juga kemudian ditempatkan di beberapa sudut ruangan yang memang suara tersebut bisa didengar biasanya untuk perencanaan ini disebutnya untuk perencanaan akustik ruangan ini ada ada lagi ada lagi perencanaannya jadi bagaimana suara tersebut diserap bagaimana suara tersebut dipantulkan sehingga setiap orang yang duduk walaupun misalkan duduknya tidak berdekatan itu hampir sama mendengarkan suara yang dikeluarkannya di gedung-gedung umum seperti panggilan mobil beberapa suara speaker kontrol volume mikrofon deka aset speaker di gunakan untuk pengguna mobil ini seperti ini skemanya skemanya seperti ini ada yang speaker yang beberapa tipe ada yang indoor ada yang selling yang selling ini ditempatkan di di platform di platform bangunan yang kesembilan adalah sistem transportasi bangunan sebuah gedung yang besar tinggi membutuhkan alat transportasi yang memberikan kenyamanan saat beraktifitas dalam gedung alat angkut ini mempunyai sifat berdasarkan arah geraknya sebagai alat angkut berupa searah vertikal berupa elevator searah horizontal berupa conveyor dan searah diagonal berupa sebuah eskalator ini lift kalau kita masuk bangunan-bangunan ini ada lift ini sama pembahasannya juga sangat banyak karena ada macam-macam lift dia mempunyai kapasitas berapa berat kalau kita masuk ke sebuah lift kapasitas yang bisa melebihi dari daya angkut tersebut berbunyi alarm kalau ini banyak di Jomjagren juga ada kalau ini di Jomjagren juga ada sistem transportasi bangunan ini berdasarkan geraknya ada dua ada lift elektrik dan ada lift hidrolik ada lift penumpang lift service lift barang lift pasien dan lift layanan semua jenis-jenis lift ini mempunyai spesifikasi masing-masing yang perlu kita ketahui adalah bagaimana lift ini diterapkan pada bangunan yang direncanakan karena kalau kita memasang ini kita rencanakan dulu liftnya menggunakan speknya seperti apa ukurannya berapa baru dibuat rumah liftnya di bangunan tersebut jadi untuk pemasangan liftnya itu belakangan tetapi kita menyediakan strukturnya dahulu kita harus tahu jangan sampai speknya berbeda yang kita rencanakan lift untuk penumpang misalkan kemudian kita ganti untuk lift barang itu akan berbeda spesifikasi tidak diperbolehkan ada sistem pembuangan limbah ini untuk bangunan tertentu ini pabrik hotel restoran supermarket ada dua jenis sampah basah sampah kering biasanya skewanya seperti ini jadi setiap ruangan ada ada shaftnya shaft itu jadi sebuah ruangan yang menghubungkan dari bawah ke atas biasanya ini basement lantai bawah ini basement lantai 1, 2, 3, 4 jadi kalau misalkan untuk restoran untuk hotel begitu biasanya ini ruangannya terlihat di dekat ruang lift di dekat ruang lift di core bangunan di inti bangunan jadi dia masukkan sini ini langsung ke bawah langsung ke penampungan ini juga sama nah dari sini di basement ini ada jalur lagi untuk membawa ada mobil ada mobil untuk membawa ini membawa sampah jadi kalau ada hotel itu kalau ini dunahnya kalau yang depan ini mungkin ini adalah jalur untuk tamu kemudian ada yang parkir ada yang keluar ini parkir ini yang keluar tetapi ada sebuah jalur lagi untuk jalur utilitas ada jalur misalkan ke belakang ke sini ini biasanya jalurnya ini adalah jalur untuk membawa sampah kemudian membuang sampah sorry membuang sampah kemudian ada jalur untuk penyediaan bahan makanan untuk restoran di hotel tersebut untuk tamu segala macam jadi jalurnya ini tidak direncanakan jadi kesimpulannya bahwa perencanaan utilitas itu tidak hanya direncanakan di dalam bangunan saja tetapi jalur-jalur di luar ini di luar bangunan ini sudah direncanakan kalau ini misalkan denah denah hotelnya bagaimana kalau ini jalan bagaimana jalur ini direncanakan ini untuk tamu untuk karyawan segala macam karyawan bisa jadi ke belakang nah ini untuk membawa sampah seperti ini kemudian keluarnya juga mau kemana ini harus direncanakan apakah keluarnya nanti ke sini beradu dengan yang mau parkir atau ke sini ke belakang kemudian yang terakhir adalah sistem kebersihan luar gedung luar gedung terhadap pembersihan bagian gedung dari debu yang menempel pada dinding kaca gedung sehingga warna-gondola tetap terjaga jadi berupa gondola yang dipasang di dinding pada setiap gedung bertingkat yang berfungsi sebagai tempat transportasi yang membersihkan luar gedung pada bagian yang tingginya kurang 4 sampai 5 lantai jangan menggunakan gondola untuk membersihkan bagian luar gedungan tapi gunakan alat lain untuk memiliki fungsi seperti gondola jadi kalau kita pernah main ke Jakarta ada orang yang sedang ini bukan lagi main ini lagi bersih-bersih stupnya seperti apa kita harus tahu karena struktur ini menempel ke kebangunan begitu oke terima kasih di bagian akhir ini ada dua gambar ini salah satu bangunan yang apa ya yang cukup cukup kalau lihat saja cukup bagus kita terkadang hanya melihat bangunan ini dari luarnya saja wah bagus gitu ya tapi tidak hanya itu pada saat kita berpikir lebih dalam disini bagaimana bukan hanya estetika saja bukan hanya keindahan saja yang dibuat tetapi bagaimana sistem utilitas pada bangunan tersebut diterapkan bagaimana penghawaan seperti yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya kalau ini luar dia hanya estetika saja keindahan saja tetapi di dalamnya ada pengaturan jadi ibarat kalau utilitas itu seperti tubuh manusia berbagai fungsinya berbagai ada apa ada urat untuk mengalirkan darah segala macam gitu untuk mengatur semuanya seperti itu jadi bangunan pun seperti itu terima kasih untuk perhatiannya untuk di acara open course ini itu yang bisa saya sampaikan jadi sekali lagi bahwa yang saya sampaikan tadi itu tidak betul hanya secara umum saja karena kalau misalkan lebih detil lagi itu harus tergantung bangunan apa gitu pelakuannya bangunan rumah sakit berbeda lagi hotel berbeda lagi mall berbeda lagi itu bahasanya akan lebih dalam lagi itu yang bisa saya sampaikan Pak Doni Pak Arie Pak Turon menarik apa yang disampaikan Pak Arie tadi mulai dari apa namanya ke utilitas-utilitas yang paling sederhana gitu ya dan gambaran-gambaran ada apa saja dan sudah mendengarkan berbagai macam pertimbangan pertimbangan dari setiap utilitas yang harus disediakan pada sebuah lokasi oke seperti biasa mudah-mudahan apa namanya apa yang disampaikan oleh pemateri kita itu menjadi bermanfaat untuk semuanya itu ya paling tidak satu bermanfaat menjadi pengetahuan pengetahuan buat yang mendengarkan syukur-syukur meskipun hanya sedikit yang disampaikan tetapi bisa diimplementasikan diimplementasikan oleh oleh anda semuanya yang hadir ini di ruang meeting dan tentu saja kita bisa satu kali pertemuan itu kita bisa bisa menali dengan mudah mengidentifikasi dengan mudah pasti akan ada proses mudah-mudahan ini menjadi gambaran khususnya bagi mahasiswa baru mahasiswa baru yang dari program studi teknik sipil itulah salah satu mata kuliah yang nanti salah satu materi yang akan nanti dipelajari atau salah satu materi nanti yang akan diperoleh ketika kuliah di program studi teknik sipil di Universitas Majalengka ini oke Pak Doni mohon izin menyampaikan kalau untuk pelatihan itu di sesi saya yang kedua tanggal satu menggambar bangunan sederhana menggunakan software auto care oh berarti pelatihannya nanti Pak Arief kalau bisa nanti peserta sudah mempunyai aplikasinya supaya bisa langsung itu kalian memberitahu ya emang gak Pak Arief jadi untuk pelatihannya nanti prakteknya adalah menggunakan auto care silahkan saya kira auto care bisa apa namanya bisa diperoleh dimanapun saya bersyukur saya memperoleh auto care yang versinya begini oke ada satu waktu satu sesi yaitu sesi pertanyaan sebelum sesi pertanyaan saya menjelaskan kembali bahwa khusus bagi mahasiswa baru bagi mahasiswa baru manfaatkan apa yang sudah kalian peroleh simpan sertifikatnya mudah-mudahan dalam waktu dekat dua atau tiga hari bisa diterima di emailnya masing-masing karena sekarang yang kemarin masih diproses mudah-mudahan dalam waktu dua tiga hari ke depan sertifikatnya sudah bisa diterima dan nanti manfaatkan manfaatkan untuk klaim ke mata kuliah mata kuliah yang relevan saya tadi di utilitas bangunan tinggal diklaim pak saya sudah belajar ini ketika di acaranya pelatihan ini sertifikatnya mudah buat anda semuanya untuk diakui direkognisi hasil selama kalian mengikuti pelatihan itu pada nilai jadi direkognisi pada nilai mata kuliah nanti memperoleh nilai mata kuliahnya lebih lebih memudahkan kalian untuk memperoleh nilai mata kuliah kenapa karena dosen bisa mengukur salah satunya adalah melalui dari aktivitas atau kegiatan kegiatan yang akademis termasuk kegiatan pelatihan ini oke ya baik sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab untuk sesi tanya jawab silahkan langsung tidak melalui chat silahkan raise hand raise hand nanti saya akan ini yang raise hand yang raise hand saja yang tidak raise hand ya sudah oke ada satu dua ya dua nih satu dua oke tiga sudah ya tiga orang ini yaitu Ayuhapidah Aji Juliar dan Yusuf Firdaus itu tiga orang yang raise hand paling dulu ada tiga Ayuhapidah Aji Juliar dan Yusuf Firdaus Mangga kepada Ayuhapidah Pak Arief siap-siap Pak Arief siap Pak Mangga Ayuhapidah sebutkan nama dan dari program studinya apa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya dari program studi informatika Aji yang bertanya Pak bagaimana sistem sambungan kelistrikan jika menggunakan PTA oke pertanyaannya adalah bagaimana sistem sambungan kelistrikan eh sorry bagaimana eh iya bagaimana sistem sambungan kelistrikan jika menggunakan tadi apa ayo apa PLTA ya sebut ya ayo halo ayo wah rupanya terpentau tapi kita akui ayo masih terdengar suaranya ayo enggak keluar bagaimana bagaimana sistem kelistrikan jika itu masih diimut ayo di chat juga ada nih kayaknya ayo ini iya Pak bagaimana bagaimana sistem kelistrikan jika menggunakan PLTA oke sistem kelistrikan jika menggunakan PLTA gitu ya pertanyaan pertama oke yang kedua tadi sudah disepakati Yusuf Pirdaus maka Yusuf Pirdaus Assalamualaikum Pak saya Yusuf dari TD Mesin mohon izin bertanya untuk prosedur standarisasi perawatan fasilitas gedung terutama HVAC dan yang lain itu apakah sudah diatur standarnya ataukah bagaimana demikian Pak terima kasih untuk standar gedung seperti HVAC apakah sudah diatur atau bagaimana begitu ya Pak Arief sudah dicatat Pak Arief sudah Pak oke yang ketiga yaitu Aji Juliar Pak Arief Juliar silahkan Assalamualaikum Pak maaf Pak saya izin bertanya untuk sistem pelambing itu di bangunan rumah kan cukup untuk membuat satu safety tank nah buat safety tank bukan safety tank ya safety tank untuk bangunan hotel itu cukup satu atau ditambah lagi jumlahnya Pak kan ukuran idealnya itu 1,5 meter ke 1 meter Pak Arief sudah dicatat sudah iya bangga Pak Arief oke baik terima kasih tadi yang pertama dari Ayu Hafidjah ya dari Ayu sambungan yang menggunakan PLTA ini sambungannya sambungan sebelum masuk ke bangunan atau setelah sebelum masuk ke bangunannya dari proses dari PLTA menuju bangunannya oke proses dari kalau dari PLTA berarti kan membangkit listrik tenaga air ya 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 kan itu diolah apa air dialirkan sehingga menggerakkan generator ya dari generator nanti menghasilkan listrik dari listrik sudah masuk ke bangunan berarti kan ya gitu ya terus sistem itu hanya seperti itu atau beda dengan listrik yang biasanya hampir sama hampir sama kalau sudah masuk ke bangunan itu dia sudah masuk ada disediakan meteran berapa berapa daya yang masuk kemudian nanti penggunaannya di apa di rumahnya seperti apa itu hampir sama yang berbeda itu kalau sistem instalasi listriknya sumbernya dari panel surya ya ada pengaturan lagi jadi setiap sumber 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 apa listrik yang masuk itu tergantung dari apa dulu energi yang dihasilkannya begitu kalau sudah masuk ke rumah jaringan aja hampir sama begitu baik ayo gimana sudah memperoleh jawaban iya makasih ayo ya dia di chat ya kemudian maka parip yang kedua standar pemeliharaan gedung ya tadi siapa penanyaannya saya lupa Yusuf Pak Arief oke Yusuf oke standar pemeliharaan gedung itu tentu ada metodenya jadi pemeliharaan gedung itu terkait bukan hanya tadi ya HP AC segala macem jadi mulai dari bagaimana kebersihan itu diraksanakan biasanya ada yang harian ada yang mingguan kemudian kemudian biasanya ada ceklis ceklis utilitas kalau misalkan masuk ke ruang apa ke ruang pemeliharaan misalkan ada beberapa alat-alat pemadam kebakaran itu ada yang di standarisasi kapan kapan ini kapan ini kalau kaya alat alat ukur itu dikalibrasi jadi ada ceklisnya yang saya tahu itu untuk standar kebersihan itu ada yang harian ada yang mingguan ada yang per tiga bulan ada yang per enam bulan seperti itu jadi semua bukan hanya itu standarnya mulai dari kebersihan lantai kaca kemudian perawatan kloset segala macam idealnya kalau saya aja kalau misalkan masuk ke pom ke pom kemudian masuk ke rilet itu ada jadwal kebersihan kapan dibersihkan begitu pun gedung begitu pun gedung jadi kalau untuk gedung itu ada item-item apa saja yang perlu apa apa saja perawatannya sehingga sistem utilitas di gedung tersebut selalu berjalan dengan baik begitu kalau berbicara hidran apa airnya tersedia atau tidak gitu pompanya jalan atau tidak itu ada checklistnya jadi masing-masing perawatan masing-masing item tersebut itu ada kapan harus diperiksa tentunya itu menyeluruh begitu begitu ya Yusuf terima kasih banyak boleh Pak Arik minta satu penjelasan lagi Pak boleh ini Pak untuk apa namanya kapan kada luarsanya bukan kada luarsa siapa ya berapa durasinya kalau misalkan fire extinguisher itu dilakukan atau pengecekan gitu Pak fire fire extinguisher kalau itu berarti standarnya biasanya dikeluarkan oleh kementerian ya biasanya ya masa kada luarsanya yang kalau saya lihat ada yang dua tahun jadi di apa di sana biasanya ada ada kartunya ya kartu kartu kendalinya ya iya Pak ada semacam kartu checklist yang kayak Bapak sampaikan cuman belum tahu kapan gitu waktu durasi pengecekan berikutnya gitu Pak ya sebenarnya ada kalau saya baca referensi ada yang dua tahun ada yang lima tahun bahkan jadi tergantung spesifikasinya juga mungkin tergantung spesifikasinya yang jelas jangan karena begini yang namanya kebakaran itu musibah kebakaran itu tidak 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 pernah tahu kapan akan terjadi ya tidak pernah tahu nah utilitas bangunan ini fungsinya adalah untuk menghindari atau mencegah atau mengurangi hal-hal tersebut jadi memang pengecekan berkala itu memang wajib sebenarnya wajib dilakukan sehingga kita mengetahui kapan apa alat-alat tersebut kadaluarsanya kalau katakanlah itu kadaluarsa atau berjalan atau tidaknya nah banyak terjadi kebakaran kalau kita lihat berita akibat konsweting gitu pada saat akan menggunakan alat-alat pemadam kebakaran pompanya tidak berjalan airnya tidak itu karena memang tidak dipelihara tidak ada pemeliharaan sehingga akan menyulitkan proses pemadaman kebakaran ini sebenarnya balik lagi ke manajemen bagaimana manajemen maintenance di gedung tersebut gitu kan kalau sudah melaksanakan karena ada 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 manajemen pemeliharaan gedung itu ada sendiri itu terkait itu pemeliharaan pemeliharaan jadi bukan hanya pemadam kebakaran saja lift juga ada ada pemeliharaannya pengecekan kabel selingnya segala macam gondola yang saya sebutkan tadi juga sama seperti itu motornya berjalan dengan baik kemudian bebannya masih bisa masih bisa bekerja dengan baik seperti itu banyak sekali checklist-checklist untuk yang saya ketahui untuk manajemen pemeliharaan gedung jadi terkait dari mulai bukan hanya kebersihan tetapi utilitas yang ditelapkan di gedung tersebut berjalan baik atau tidak jadi kalau misalkan tidak dilakukan pengecekan secara berkala kita tidak akan tahu alat itu berfungsi atau tidak itu ya baik Pak terima kasih Pak Arief baik Pak Arief kebetulan ada satu lagi oh iya lambing ya apa masalah safety tank untuk hotel iya Pak Aji iya Pak oke jadi kalau safety tank memang jadi bukan safety tank safety tank yang nyebutnya bahasa di bahasa di lapangan memang safety tank jadi memang tadi yang tadi Aji sebutkan satu setengah apa berapa tadi satu setengah ke satu meter Pak oke itu kedalaman berapa itu sebenarnya ada perhitungannya untuk rumah itu ada perhitungannya jadi rumah tersebut terdiri dari berapa orang gitu ya nah biasanya kalau saya merencanakan rumah itu ada berapa orang kehuninya kemudian aktivitasnya seperti apa biasanya kan pagi-pagi itu pada ngantri gitu ya kalau lima orang ngantri semua di kamar mandi berarti kan kamar mandinya harus ada dua ya supaya untuk mencegah antrian yang terlalu panjang kayak gitu nah dimensi yang tadi Aji sebutkan itu sebenarnya ada studinya berapa dia buangan airnya per orang itu untuk mandi dia juga menghabiskan berapa kubik gitu kan nanti dikali banyaknya penghuni nah untuk sistem hotel tersendiri juga sama itu ada perencanaannya ada hitungannya jadi nanti di studi dari jumlah kamar atau jumlah penghuninya berapa pengelola hotelnya berapa tamunya kita standarisasi kita asumsikan misalkan satu kamar itu tamunya misalkan kan ada klasifikasinya ya kamar itu untuk dua orang dua bed ada keluarga gitu kan itu tentunya ada studi tersendiri sehingga kapasitas safety tank yang direncanakan itu sesuai dengan penghuni jadi itu untuk mengatasi begini pada saat sebuah hotel itu tamunya banyak gitu ya tamunya banyak asumsinya misalkan untuk kapasitas hotel tersebut menampung 500 orang pada saat semua kamar banyak ditambah pengelola mandi di waktu yang sama pagi septic tank tersebut harus mampu menampung menampung buangan dari kamar mahasis seperti itu jadi tidak overload tentu semua direncanakan ya ada hitungannya ya gitu ya terima kasih Pak ya oke Pak Arief tapi tadi ada yang Raisen lagi tadi siapa ya sudah enggak ini siapa dari Teguntur ya Teguntur Purnama mau jadi nanya enggak oh iya Pak mau nanya Pak emang enggak enggak assalamualaikum waalaikumsalam Pak Arief mau tanya ini seputar dasar ya Pak cuman sampai sekarang saya juga masih bingung Pak soal apa namanya kekuatan dari bata merah sama batako Pak oke kekuatan bata merah dan batako ya itu kan masih ini Pak saya masih bingung ya kalau dari tukang katanya seperti ini terus dari kalau dari insinyur seperti itu gitu Pak menurut Bapak sendiri kekuatan dari pembuatan rumah mending kekuatan di bata merah atau di batako begitu Pak terima kasih Pak ini disini ada supplier batako sama mata merah enggak nih jadi begini berarti lebih kekuatan setelah diolah ya bukan kekuatan dari material sebelum diolah berarti ya Pak ya Pak oke begini kalau untuk batako dengan batako dengan batamerah saya akan menjawabnya dari segi utilitas dari segi utilitas jadi kalau dari segi utilitas batako itu karena dibuatnya dari semen dia akan apa kemudian ketebalannya juga lebih tebal dari pengkondisian ruangan ruangan dia akan sangat lambat jadi kalau misalkan begini kalau misalkan siang siang itu si ruangan itu akan terlalu cepat menerima membuat ruangan tersebut panas kemudian kalau malam juga itu akan terlalu cepat untuk ruangan tersebut dingin berbeda dengan batak karena material batak itu dari tanah dia sangat baik menerima perubahan perubahan pengkondisian udara dari luar ke dalam kalau untuk kuat atau tidaknya sebenarnya dua-duanya juga sama kuat sama saja nah justru yang paling menjadi menjadi perhatian antara batak dengan batak itu di nilai ekonomis kemudian kecepatan kerja dan yang terakhir estetika mungkin kalau batak itu kan dimensinya 20 kali 12 ya kecil kalau batak itu 40 ada yang 40 ya 40 ke 20 dari segi pemasangan batak memang lebih cepat lebih cepat karena dimensinya gede kalau batak memang agak lama karena dimensinya kecil dan harganya pun batak juga harus dibedakan antara batak dengan batak kualitasnya itu jadi banyak faktor sebenarnya jadi kalau sudah menjadi dinding sebenarnya dua-duanya juga kuat yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengkondisian di ruangan tersebut antara batak dengan batak kalau 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 menurut sumber apa ya sumber dari bahan diskusi gitu ya sumber diskusi jadi batak ini lebih lebih enak menyesuaikan pengkondisian udara di dalam ruangan kalau kuat semuanya juga memang harus dibuktikan dengan uji disebut kuatnya seperti apa disebut tidak kuatnya seperti apa jadi aman lah untuk supplier batak dan batak bilang batak bagus itu bagus ya ya terima kasih Pak terima kasih Pak mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita semuanya sebagai bagian dari hasil daripada pelatihan ini baik Pak Arief tolong dikirim materinya nanti akan kita kirim di apa namanya di sini di chat ya tapi saya ingin Anda semua berpartisipasi dulu sebentar satu ini saja mengisi apa namanya mengisi 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 yang ada di tampilan Anda ya silahkan ini saya mau share share link mohon di jawab di share link yang saya sudah bagikan di room chat ya nanti kita akan tampilkan di ini di apa namanya di hasil yang sudah yang sudah ada hasil sudah adanya bagaimana nanti kita tampilkan di di powerpoint yang saya 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 akan tampilkan ya nanti berdasarkan dari jawaban-jawaban yang Anda tuliskan oke sebentar ya ini nah share copy link kemudian paste kalau materi dikirim ke mana Pak Doni di ini aja Pak Arief di apa namanya di chat aja silahkan sebelum saya bagikan link absen mohon di apa namanya di jawab dulu apa yang saya share di chat ya di kolom chat nanti Anda akan kita akan tahu apa namanya sebagai bentuk dari ukuran ukuran ya ukuran apa yang sudah dilaksanakan hari ini untuk kita semuanya Pak Arief silahkan di tolong dijawab tolong diisi apa yang ada di kolom chat isian totalitas totalitas bangunan rumah Anda gitu ya silahkan diisi nanti kita nanti Anda sudah tahu sendiri apa yang paling banyak dijawab oleh Anda semuanya di sana saya kirim ulang ininya pertanyaannya to everyone silahkan sudah saya kirim di kolom chat kesediaannya untuk menjawab apa yang Anda tuliskan di sana silahkan ya kemudian Anda kemudian Anda submit nah setelah di submit insya Allah di tempat Anda semuanya ini akan terlihat nih nanti jawabannya kemudian sudah bisa dilihat oleh Anda semuanya memang enggak ini apakah sudah ada yang menjawab atau belum nih nampaknya belum ada yang menjawab ini ya oke pertanyaannya senderana apa yang sebutkan utilitas-utilitas bangunan yang ada di rumah Anda ya mohon dibantu dijawab sudah ada yang jawab ini nampaknya bisa dilihat ada yang menyebutkan sistem udara perpipaan dan sanitasi aduh rumahnya sudah punya pipa dan sanitasi ini oke bagus ada yang jawab AC ada yang jawab lampu kira-kira apa lagi nih bangga ada yang menjawab pompa air transfer air kondisian kemudian terlihat oleh Anda semuanya sistem pencahayaan sistem ventilasi kemudian penghawaan penghawaan apa itu penghawaan Pak Arief keren ada yang menyebutkan keren juga kemudian Jakarta apa itu Jakarta apa Pak Arief hubungan antara utilitas bangunan dengan Jakarta ini Pak Arief rumahnya di Jakarta sistem AC kompa banyak mulai banyak yang menjawab oke token token etoran pembuangan limbah oke waduh hebat rumahnya sudah punya pembuangan limbah kemudian tempat waduh tempat cipuran segala sebutkan utilitas bangunan rumah Anda padahal yang ditanyanya rumah saja di rumah itu utilitasnya apa sampai ada tempat cipuran segala Pak Arief berarti kita bangun rumah teman bermain Pak Arief ada sistem transportasi juga oke ini merupakan bagian dari bentuk evaluasi dari akhir materi kemudian apa yang sudah Anda simak dan seterusnya kemudian bisa menjawab itu adalah apa yang harus bukan apa yang harus merupakan bukti bukti buat Anda semua bahwa selama pergiatan berlangsung kita concern kita melihat kita mendengarkan apa yang disampaikan di materi dan seterusnya mengenai betul atau tidaknya Mangga ini Pak Arief dengan berbagai macam jawaban utilitas bangunan rumah Anda rumah-rumah bukan rumah bukan gedung artinya berarti paling banyak adalah sistem pencahayaan yang paling benah Pak Arief betul artinya semua mahasiswa di rumahnya sudah memakai lampu baik terima kasih atas jawaban-jawabannya menarik sekali sekali dan bahkan tidak hanya buat kami tapi tentu saja buat Anda selamat kepada yang tiga orang mohon maaf kepada yang empat orangnya seharusnya kami sediakan dua tetapi kita sediakan tiga yang tempatnya nanti saja besok lagi nanti tolong dituliskan di chat siapa namanya kemudian nomor telefonnya nanti akan ada yang menghubungi dan memberikan Anda kuota data yang bisa Anda isikan nanti di nomor telefonnya baik terima kasih Pak Arief ada yang mau disampaikan lagi sedikit jadi tentang utilitas bangunan ini ini sebenarnya cukup luas dan bukan hanya bisa dipelajari oleh bidang teknik sipil saja tetapi hampir semua bidang kalau kita di UNMA ini ada di teknik ada industri ada mesin kemudian ada informatika untuk perkembangan perkembangan bangunan-bangunan saat ini terutama dari informatika itu rumah-rumah dengan teknologi tinggi seperti otomatisasi begitu kita masuk ke pintu sudah terbuka hanya dengan berbicara saja menyebutkan air peran sudah bisa nyala sendiri hal seperti itu bisa diterapkan jadi sangat menarik sebenarnya untuk dipelajari dan dikolaborasikan ketika empat prodi ini untuk disana saling berbagi saling mengisi dari mesin mungkin tadi secara otomatis semuanya otomatisasi sekarang sedang sedang booming-boomingnya pada bangunan jadi luas sekali dan diskusinya bisa panjang jadi untuk mahasiswa-mahasiswa fakultas teknik selamat datang saya ucapkan selamat datang mari kita bangun diskusi kalau 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 materi ini menarik gitu ya mudah-mudahan nanti jadi sebuah apa jadi sebuah program unggulan di fakultas teknik yang terdiri dari beberapa kolaborasi keempat prodi gitu ya itu dari saya Pak Doni siap Pak Arief terima kasih atas penyampaian materinya mudah-mudahan bermanfaat buat anda semuanya disini terima kasih atas kehadirannya silahkan bagi yang tadi mengisi berhasil menjawab ketiga orang yang bertanya ketiga orang penanya tadi 1, 2, 3 silahkan untuk mengisi chat nanti akan ada yang menghubungi semuanya dan yang tepat mohon maaf Bapak Guntur untuk hari ini jadi ya untuk tiga orang saja nanti mungkin besok lah ya terima kasih kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin silahkan diisi absennya ya untuk nanti agar ada agar bisa untuk terdiri terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati